Elina Jurg orang ketiga, inilah penjelasannya saat kenalan sama Gusti Ega. Elina Jurg mendadak viral setelah diberi hadiah mobil mewah seharga lebih dari rep 1 miliar oleh sang kekasih, Gusti Ega. Berbeda dari pasangan yang lain, Ega justru memberikan tunjangan hari raya, THR, kepada Elina berupa mobil Alphard. Tak tanggung-tanggung, mobil tersebut sudah dimodifikasi agar pemain mermaid in love itu semakin nyaman saat berada di perjalanan. Tak hanya mobil mewah, Elina juga sering dibelanjakan barang-barang dengan harga fantastis hingga liburan ke luar negeri. Saat hadir dalam acara brownies, cewek blasteran Jerman itu mengungkapkan bagaimana pertemuan pertamanya dengan Ega. Seperti apa? Simak ulasan berikut. Pasangan muda Elina Jurg dan Gusti Ega semakin romantis. Setelah Ega memberikan THR kepada Elina berupa mobil Alphard, keduanya kerap mengisi berbagai program televisi salah satunya brownies yang dipandu oleh Ruben Onsu, Ivan Gunawan, Ayu Tingting, dan Wendy Cagur. Pasangan yang telah berpacaran selama 2,5 tahun itu kemudian berkisah tentang pertemuan pertama mereka. Lupanya saat ingin berkenalan, Elina merasa minder karena Ega sedang bersama cewek lain. Awal kenalnya aku tuh dikenalin sama teman aku. Kita kenalan di satu restoran gitu kan. Pas aku mau kenalan tiba-tiba Eganya lagi sama cewek lain. Terus bingung dong ini orang gimana ya. Aku positif thinking kan. Namanya baru kenalan mungkin itu temannya atau apa. Kata Elina Jurg dikutip dari tayangan YouTube Brownies Trans TV Official yang diunggah pada Kamis, tanggal 23 Juli tahun 2020. Ega yang berada di sampingnya pun menegaskan bahwa cewek yang saat itu sedang bersamanya hanya menjalin hubungan perteman dengannya. Enggap punya pacar, itu cuma teman aja. Ungkap Ega. Selain itu, para presenter juga membahas tentang mobil mewah yang diberikan secara percuma oleh Ega kepada cewek bernama lengkap Elina Magdalena Jurg tersebut. Ega kemudian menjelaskan bahwa Elina tidak pernah meminta apapun darinya. Karena dia mungkin butuh itu mobil yang lebih besar, mau syuting buat itu kan lebih enak. Inisiatif pribadi. Dia nggak pernah minta, ujar Ega. Ruben Onsu pun penasaran dengan kegiatan yang dilakukan pemilik nama lengkap Gusti Ega putrawan ini hingga ia rela membelikan Elina mobil jenis Alphard. Diketahui, Gusti Ega merupakan sosok pemuda yang menggeluti berbagai hal mulai dari produser film, politik hingga mengelola bisnis limbah, rokok dan batubara. Kalau aku lebih banyak hal di berbagai bidang, tapi kalau sekarang fokusnya lagi ngurus beberapa pabrik, ungkap Ega. Tak hanya Ega yang memberikan barang-barang mewah kepada Elina. Cewek 20 tahun itu juga pernah memberikan hadiah kepada sang kekasih tepat di hari ulang tahunnya. Pernah aku pernah kasih hadiah ke Ega, cuman aku sebenarnya bingung juga sih kalau kasih ke Ega tuh hadiahnya apa, iya, semua dia punya. Tapi pas dia ulang tahun akhirnya aku kasih hadiah sepatu, pungkas Elina Jur.